Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ah baik-baik-baik langsung gue tanya pertanyaan gue sederhana Sampak Bolu Indonesia udah jadi industri belum sih? Pertanyaan yang mungkin kita bisa lihat kalau misalnya dari sekarang tuh dua hal ya mungkin ya Pak Ketum Jadi satu hal yang boleh dikatakan tradisional atau konvensionalnya iya Tapi kan kalau misalnya perputaran apa yang dibilang monetizing itu sebenarnya memang udah dibilang industri Nah dari sisi yang kalau bisa kita lihat tadi tradisional way itu mungkin yang sebenarnya merupakan sebuah hal yang cara kuno dan gak akan ada jaminan Tetapi karena kenapa gak ada jaminan itu juga termasuk untuk bisa mendapatkan sponsor pendapatan yang lain-lainnya adalah Masa kemarin dari sisi masalah pandemi itu merupakan sebuah transisi yang sangat halus boleh dikatakan Tetapi orang tidak menyadarinya ketika sekarang kita pernah gak pernah berpikir bahwa sebenarnya dengan banyaknya teknologi itu juga membahayakan juga Buat-buat income club sendiri karena mereka sekarang dengan adanya open source semuanya juga Kalau misalnya kita lihat dari OTT banyak yang OTT Banyak hal yang bisa dilihat dari situ adalah berpindahnya cara bagaimana media ini benar-benar akhirnya agak kesulitan Pasti untuk mendapatkan sponsor-sponsor juga termasuk dari sisi club dan yang lain-lainnya Jadi kalau boleh dibilang apakah industri atau belum saya sih melihatnya dua hal tadi gitu Tapi udah belum sebenarnya sepak bola Indonesia tuh udah jadi industri belum karena gini Kayaknya sepak bola Indonesia banyak penontonnya iya Iya Banyak banget Nah dengan banyak penonton artinya banyak opportunity Iya kan Berarti kan banyak pemasukan Nah apakah sepak bola bisa hidup dari industri itu Bisa tentu saja tapi yang boleh dikatakan sebenarnya sekarang terutama di Indonesia Iya kalau dikerucutkan lagi kita ngomong dari sisi liga lah ya Kalau misalnya klub berjuang setiap kali setiap musim itu Mereka mungkin salah satu kekurangannya adalah semuanya masih sangat instan Short plan tidak ada Contohnya yang instan tuh misalkan Bagaimana caranya melihat bahwa oke musim kemarin gue peringkatnya gak sesuai dengan target Atau mungkin bermain dengan satu musim itu juga mungkin klub yang punya belanja satu musim itu juga mungkin average standar Tetapi mereka pengennya juga di finish mungkin di empat besar atau segala macem Nah hal-hal ini mungkin boleh dikatakan ini agak sulit gitu Karena mereka masih belum lihat adalah skema dari market itu sendiri gitu Sekarang lagi seperti apa sih sekarang gitu Oke Mereka gak menyadari bahwa sebenarnya pemasukan-pemasukan klub itu juga sebenarnya Kan beruntungnya sebuah perusahaan yang sepak bola ini Mereka udah otomatis dibandingkan brand yang lain ya gitu Misalnya kita compare dengan FMCG gitu misalnya Oke Mereka masih harus cari QL masih harus cari influencer segala macem Sedangkan klub sepak bola itu sendiri kan merupakan pemain-pemainnya mereka udah menjadi influencer sendiri Mas thank you udah main ke podcastnya Jackman & Society Sampai ketemu sukses terus dengan Footballisiusnya Dengan program-program lainnya Semoga terus memberikan hal yang baik untuk sepak bola Indonesia Oke thank you Teman-teman ini episode kedua kita Dengan Mas Andika Dari Footballisius Sampai ketemu di episode selanjutnya Masih di Jackman & Society Kerjasama antara Infocom Jackman & Society Dengan Radio Republik Indonesia Wassalamualaikum Wr. Wb Dijek Bye Bye